hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan pinggir karya elektrik eh disini kita kedatangan stop kontak ya roll roll stop kontak jadi ini dari kasihan ibu-ibu ya ini mati suruh benerin itu kan gila nih tapi kalau kita lihat ini kabelnya ini udah layar ya mungkin dia untuk biasa digunakan tuh nyetrika ya mungkin tapi kalau melihat kabel yang seperti ini kayak ini ndak-ndak kuat lamalah kabel kayak gini ini ndak standar ini ndak standar PLN nah maksudnya jadi kita lihat dulu aja ya kabelnya ya mungkin dia terputus terus kemudian apa alat yang diperlukan ya pastinya ya obeng ya ping plus jadinya adalah alat yang wajib dimiliki ya untuk servis-servis kerabut rumah tangga ya ini wajib ada di rumah kita ya teman-teman ya terus yang kedua ini multi ya untuk mengecek kabelnya apakah kabelnya terputus apakah ada kerusakan yang lain ini mudah sebenarnya untuk membenerin roll yang mati ya masalah ini kan cuma ada dua kabel ini dan plus jadi langsung saja kita cek ya untuk kabelnya ya caranya jadi ini kita cek dulu di bagian satu di stagernya ke arah yang satu ya ini tidak ada pergerakan di jarum multitester berarti ini kabelnya terputus terus yang satunya dan satunya juga tidak ada berarti dua-duanya mungkin terputus dan bisa jadi juga di sambungan yang di kuningannya sini ya solderannya ini mungkin dia tidak terlepas atau gimana ya kabelnya ini kabelnya sudah terputus teman-teman ini serabutnya sangat kecil ya jadi mungkin ini untuk dosok untuk menetrika itu dengan serabut kayak gini itu nggak tahan lama ya dia ya pasti akhirnya nanti ngepong di tengah jalan ya kita lihat lagi kabel usuri apa ada yang kabel yang nah ini sudah disambung juga ini kayak pernah putus terus disambung ya ini sudah ada mentok dia ya jadi untuk panjangnya kabel ini sangat panjang memang tetapi sayangnya ini apinya kurang bagus ya untuk juga perlu seperti ini ya tidak standar lah ini juga indikasi dia nanti terputus disini masalah ini kelihatan dirapi itu bisa ketahuan dia itu ada benjolan ya kelihatan dirapi jalan kayak gini seperti terputus ya untuk serabut yang didalamnya ini juga ini juga dia merupakan sedikit ini sangat bahaya ya Bagaimana nanti ini tersentuh tangan waktu dihubungkan dengan listrik itu bisa saja ini nyetom atau potong aja disini dulu ya kita cari amalnya temen-temen ya berusnya ini kabelnya diganti ini coba kita cek kabel yang satu ini dia tidak terputus ya kabel yang satu ini dia tidak terputus ya kemudian yang satu kita cek berarti di lubang yang satunya nah ini juga bisa geret ya berarti kabelnya tadi terputus disini ya temen-temen ya itu disini terus ini nanti tapi besok kita tawarin aja saya orangnya gimana kalau diganti aja masalah ini listrik itu bahaya sebenarnya kalau kabel kabelnya tidak standar ini membahayakan kita sendiri ya dan sebenarnya PLN itu sudah menyarankan untuk memakai kabel yang standar PLN itu sudah ada maksudnya terkadang orang itu pilih yang murah yang murah yang penting bisa dipakai itu pikirannya tapi itu sebenarnya itu sangat membahayakan diri kita dan keluarga kita ya temen-temen ya jadi untuk masalah listrik itu itu jangan sampai memakai tabel yang tidak standar PLN ya ini kita pakai harus standar PLN SNI supaya apa supaya kita dan kuatnya kita itu aman itu kita sambung dulu aja biar nanti ini bisa dulu aja dan nanti ibunya yang punya ini bisa kita pilih ini untuk mengganti kapal ini kita selesai dulu aja ya biar aman juga ya biar orang itu tau lah ini bisa kita taruh agar tidak sama itu bisa kita potong panjang panjang dan pendeknya itu jangan sampai sama ya kabelnya ya supaya apa supaya dia nanti tidak berhubungin untuk main gun plusnya kita cek pakai taskmen ya ini nyala ini berarti yang positif dan ini efektif kalau bagaimana caranya untuk mengetahui apakah yang sini juga bisa nyala kita tinggal ini di atau kontaknya ya kita tinggal beli aja ya kistagernya nah gini nah ini nyala dan sini mati ini oke berarti troll ini sudah bisa difungsikan walaupun kabelnya kurang standar ya menurut saya ya jadi kabelnya yang hanya itu ya untuk perbaikan troll itu sangat sederanya mungkin ini kabelnya yang tertutupu biasanya ya seperti itu memang terus langkahnya itu tidak serius lah tidak sulit lah untuk buat baginya oke semoga video ini bermanfaat like comment subscribe-nya ya teman-teman ya untuk langsungan pinggir kali elektrik sampai di sini dulu untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh